Hari ini, tanggal 20 September tahun 2022, Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang rencananya sudah dapat digunakan oleh masyarakat umum pada keesokan harinya, pada tanggal 21 September tahun 2022 tepat pukul 00.00 WIB. Ruas yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden insya Allah pada pagi hari ini adalah ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang merupakan bagian dari Jakarta Outerengro II. Tol ini diharapkan dapat mengurangi angka kemacetan yang terjadi di sekitar Jabodetabek. Berikut prosesi peresmian yang dilakukan oleh Bapak Presiden di depan para pejabat terkait. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dan Jalan Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 yang segera bisa kita operasionalkan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia berkenan meninjau truk kontainer di area jalan tol. Secara keseluruhan, inilah trase ruas Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1-4, yaitu dimulai dari Cibitung sampai Cilincing. Dengan diresmikannya Tol Cibitung-Cilincing Seksi 2 dan 3, maka, pembangunan Tol Cibitung-Cilincing menyisakan satu lagi yaitu Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.